Intro Seperti yang telah kita aktif bersama jika fisik para pemain tim nasional Indonesia U22 yang diproyeksikan untuk SEA Games 2021 disebut Anjlok ke titik 0 Situasi tersebut tentu menyulitkan Kutsin Tayo sehingga Laga Ujicoba menjadi ajang bagi pelatihan asal Korea Selatan itu untuk meningkatkan kondisi fisik para pemain Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air PSSI, selaku induk sepak bola tanah air menurunkan tim nasional Indonesia U22 di ajang bergengsi SEA Games 2021 mendatang Kendetif berlebar tim nasional Indonesia U22 beberapa pemain senior dan anggota dari tim nasional Indonesia juga mendapatkan panggilan untuk menjalani pemusatan latihan di Madia Stadium, Senayan, Jakarta Pemusatan latihan menuju SEA Games 2021 ini telah berlangsung di Stadion Madia sejak 8 Februari 2021 kemarin Adapun SEA Games 2021 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2021 nanti di Hanoi, Vietnam Tak tanggung-tanggung, PSSI membidik medali emas SEA Games guna mengulangi prestasi yang terukir pada tahun 1991 silam namun sayangnya, para pemain tim nasional Indonesia U22 disebut mengalami penurunan fisik sehingga menyulitkan sang pelatih Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iriawan Beliau menyebutkan jika penurunan fisik yang dialami para pemain tak lepas dari kompetisi Indonesia yang tak kunjung berjalan akibat pandemi virus Covid-19 Sintayong sendiri tidak menyangkal jika penurunan fisik yang dialami para pemain merupakan efek dari mandeknya kompetisi Melalui pernyataannya, Kurt Sintayong menyebutkan jika latihan mandiri belum cukup untuk menjaga kebukaran para pemain yang sudah tidak berkompetisi sejak bulan Maret 2020 kemarin Kepada media, Sintayong mengatakan Jujur, sangat sulit bagi pemain jika Liga tidak bergulir satu tahun walaupun mereka latihan pribadi Mereka tentu perlu meningkatkan latihan fisik agar tetap kuat Tutur Sintayong seperti yang ikuti dari Tribunews.com, 12 Februari 2021 Menilik dari pernyataan Sintayong di atas case dapat kita simpulkan jika sang pelatih berharap agar semoga Kompetisi di Indonesia bisa berjalan agar kondisi fisik para pemain tim NAS U22 tetap terjaga Namun menilik dari fakta yang ada, nampaknya sangat sulit merealisasikan hal itu dalam waktu dekat ini Sehingga banyak yang merekomendasikan supaya tim NAS U22 harus mengadakan pertandingan wisjoba menghadapi tim-tim negas 1 Seperti misalnya Persibandung, Persija Jakarta, RMIC dan tim-tim lainnya dalam waktu dekat Nah jika terrealisasi pertandingan wisjoba antara tim NAS U22 versus Persibandung Persija Jakarta dan tim-tim lainnya bisa saja disiarkan pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB Tergantung dari pihak pelaksana pertandingan nantinya Namun itu baru sebatas rekomendasi dan sumber perusahaan tetap ada di tangan pelatih asal kora satan itu Nah guys jika kalian ada di posisi Sintayong, selain latihan berat, program apakah yang akan kalian ambil demi meningkatkan kondisi fisik para pemain? Apakah menjalani sederet lagu wisjoba dengan Persibandung, Persija Jakarta dan lain sebagainya? Ataukah sudah cukup hanya dengan menggelap game internal saja? Tulis jawabannya di kolom komentar ya dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Terima kasih telah menonton!